Wakil Bupati Pasar, Kak Harudin, yang kedatangannya telah ditunggu ratusan pelajar madrasah alia negeri 1, Man Tanagrogot, akhirnya tiba di sekolah untuk menjadi pembina upacara apel pagi di sekolah pada kegiatan program pengembangan wawasan kebangsaan, kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Pasar, Senin 30 September. Di hadapan peserta upacara, Kak Harudin berpesan agar seluruh siswa semakin cerdas dalam memanfaatkan teknologi serta pelajar adalah tunas harapan bangsa, teruslah belajar, perbaiki diri dan jauhi narkoba. Sekolah, Dewan Guru dan para siswa yang berbahagia. Melalui kecepatan ini pula, saya berpesan agar anak-anakku bisa semakin cerdas dalam mempaskan kemudahan teknologi sehingga bisa digunakan sebagai sarana memperkaya ilmu pengetahuan dan ubatan sebagai penunjang untuk penunjang untuk menatang masa depan yang penuh harapan dan tantangan. Anak-anakku adalah tunas harapan bangsa, karena itu pesan kami pada orang tua, teruslah belajar, perbaiki diri dan jauhi narkoba. Sementara itu, Muhammad Tauhid selaku Kepala Kes Bangpol Pasir menjelaskan bahwa kegiatan ini selain sebagai silaturahmi dengan pelajar juga untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan pelajar sekolah, mencintai tanah air, dan menjauhi narkoba. Bisa adalah untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, meningkatkan baik-baik kita untuk menjelaskan persatuan di kalangan Indonesia khususnya, dan sasaran kita saat ini adalah para pelajar, untuk semoga kita agar dapat meningkatkan wawasan kebangsaan. Ya, kegiatan ini adalah momen yang cukup baik, karena anak-anak juga nggak pernah atau belum pernah dekat Barakali dengan pemimpinnya, tempat wakil Bupati, dengan kedatangan beliau ini mereka antusias sekali penyambutan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Semoga ke depannya bisa berulang nanti untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Kehadiran wakil Bupati Pasir menjadi magnet tersendiri bagi seluruh siswa dan dewan guru. Selain dapat bertatap muka secara langsung, juga dapat berkesempatan, dapat berfoto bersama dengan orang nomor dua di kebupaten Pasir ini, yang kini menjadi idola sejumlah pelajar di Pasir. Senang karena sekolah bisa datang ke suatu bupati, itu kan terpilih juga biasanya, dan suatu kebanggaan juga, kehormatan, kedatangan ke suatu bupati. Ya, senang sekali lah, karena kan baru kedatangan ke sini, pertama kali lihat secara ketiga. Ya, senang, bahagia, ada naik juga. Wah, naik gitu. Bupati Pasir, Muhammad Padlan, mengabarkan.